Tanda tahan ini nota KUAPPS ganjar pertimbangkan agensi ekonomi. Penanda tahanan itu berlangsung dalam rapat paripurna legislatif Jawa Tengah di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. KUAPPS ini menjadi dasar rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui negosiasi panjang antara eksekutif dan legislatif. Ganjar menjelaskan hal ini disebabkan pertimbangan kondisi ekonomi yang masih dinamis baik saat ini maupun masa depan. Dia menuturkan dalam KUAPPS ini disepakati alokasi anggaran diberikan kepada pos anggaran prioritas. Misalnya terkait menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan antar daerah termasuk soal indeks pembangunan manusia. Sesuai periode jabatan, ini menjadi tahun terakhir Ganjar turut serta merancang APBD Pemprov Jateng. Sebab masa jabatannya akan berakhir pada September 2023. Selama menjabat, Ganjar menegaskan teguh pada prinsip mengutamakan good governance dan menjaga integritas.